Salah, buruk-buruk. Pemerintah Kota Samarinda membagikan 34.000 paket sembako kepada warga miskin yang terdampak COVID-19 di 10 kecamatan di Samarinda. Uniknya, Pemkot Samarinda menggandeng ojek online untuk mengantarkan ke rumah warga yang sudah terdata oleh Dina Sosial Samarinda. Para driver ojek online ini tengah sibuk menyiapkan tempat untuk membawa paket sembako gratis di sepeda motornya masing-masing. Wakil Wali Kota Samarinda Muhammad Barkati meniwatkan ojek online untuk menghindari kerumunan warga di tengah COVID-19. Banyak keluar rumah, kita membaginya juga melalui ojek. Para ojol mengaku sangat terbantu dengan adanya pendistribusian paket sembako yang melibatkan ojol. Ya berharap semoga kita yang sebagai ojol ya bersabar aja lah namanya juga musibah. Kalau masalah rejeki itu ada aja yang ngatur yang melibatkan rejeki. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda, Hendra Ahak melibatkan ojek online dengan upah 10.000 rupiah per alamat. Perintah Pak Wali Kota Samarinda diharapkan ojek online itu ada pekerjaan. Jadi setiap ojek online itu mendapatkan 10.000 rupiah per paketnya untuk mengantar ke masyarakat yang langsung menerima. Pembagian 34.000 paket sembako gratis melalui seluruh kecamatan di Samarinda ini sengaja melibatkan ojol agar menghindari kerumunan masa. Selain itu juga membantu para ojol yang saat ini penghasilannya menurun akibat social distancing. Di Samarinda, Mas Kerediansya, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!